Setidaknya 253 atlet dari 19 provinsi di Indonesia berpanding dalam kejuaraan Piala Gubernur Cabur Anggar West Java Fencing Championships Rabu hingga Jumat 8 hingga 10 Desember 2021. Kejuaraan tersebut diharapkan dapat menjaring atlet-atlet muda berbakat. Piala Gubernur Cabur Anggar Piala Jabar Setiawan Wang Saatmaja menyatakan saat pon Jabar berhasil meraih dua medali emas karenanya pihaknya terus ingin berproses supaya ada kaderisasi. Ya kemarin dipon kan ini kita berhasil untuk meraih medali ya kalau tidak salah dua emas kalau tidak salah nah oleh dua ya ya dua emas nah oleh karena itu kami terus ingin berproses supaya ada kaderisasi intinya seperti itu. Nah kejuaraan ini kan itu 19 provinsi lainnya dan ini ajang bagus sekali untuk kita mencari bibit-bibit berikutnya gitu ya untuk atlet Jawa Barat sebetulnya. Dan sekaligus bahwa kita pun untuk mempersiapkan kejuaraan-kejuaraan yang lebih apa namanya di masa yang akan datang. Nah oleh karena itu ini kejuaraan ini sangat strategis. Yang pertama bahwa kita sebagai tuan rumah gitu ya sebagai tuan rumah artinya bahwa kita pun bisa mengerahkan seluruh atlet yang ada di kita ini gitu yang terbaik untuk bisa berkiprah di sini. Sementara itu ketua pengurus besar IKASI Agus Suparmanto berharap kejuaraan anggar ini direplikasi pemerintah daerah lainnya di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, acara pertandingan event ini yang diperkasih oleh Pemda Jawa Barat saya sangat mengapresiasi. Mudah-mudahan Pemda lainnya juga mengikuti karena acara olahraga ini perlu dihadiri pemerintah khususnya pemerintah daerah. Jadi saya ucapkan terima kasih atas acara ini kepada Gubernur Jawa Barat, Bapak Ritwan Kamil dan juga Sekda, Pak Sekda Bapak Setiawan serta Pak Kadespora. Ini tanpa mereka-mereka ini acara ini tidak mungkin terjadi dan saya harapkan ini juga terus diacarakan tahun ke tahun berikutnya. Ketua Ikatan Anggar Seluruh Indonesia atau IKASI Jawa Barat, Asyanti Roza Natalib berharap kejuaraan ini dapat memberikan pembinaan terhadap para atlet anggar yang selama dua tahun ini tidak bertanding karena kondisi pandemi COVID-19. Dirinya pun berharap dalam kejuaraan tersebut ditemukan atlet-atlet muda berbakat khususnya yang berasal dari Jawa Barat. Acara ini adalah merupakan ajangnya sebetulnya Jabar Open yang sudah saya lakukan selama dua kali berturut-turut. Dua tahun yang lalu saya melakukan juga Jabar Open tapi itu internasional karena sekarang pandemik kami tidak bisa secara internasional tapi kami lakukan secara nasional. Nah kenapa saya melakukan hal ini? Saya ingin melihat potensi-potensi atlet khususnya anggar supaya kita bisa melihat tanpa ada pertandingan kan kita tidak bisa melihat bagaimana atlet-atlet anggar yang baru tumbuh yang mereka punya prestasi yang baik. Nah dari situ kita bisa melihat. Nah target saya apa? Kalau kita mengetahui semua atlet-atlet anggar yang baik-baik seluruh Indonesia itu kan nanti bisa menjadi ajang internasional membawa nama bangsa ya kan. Kejuaraan tersebut diikuti oleh atlet dari 15 kabupaten kota di Jawa Barat dan 19 provinsi se-Indonesia. Kejuaraan tersebut pun digelar untuk memperarat silaturahmi antar daerah di Indonesia dan meningkatkan prestasi olahraga anggar Jawa Barat sehingga dapat berkontribusi dalam kejuaraan multi-event baik skala nasional maupun internasional.